sekali dan langsung putus asa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di makin sehat channel kali ini kita mau ngomongin tentang 5 kesalahan pria ketika menggunakan obat kuat, nah langsung saja kita ke video berikut ini, yang pertama adalah tak ada rangsangan seksual, jadi jangan mengharapkan keajaiban menjadi ereksi optimal hanya dengan sekali menenggak pil atau obat kuat ini, obat ini butuh pendukung seperti rangsangan seksual jika pria tak mendapat rangsangan seksual, bisa dibilang obat ini tak akan bisa bekerja optimal, yang kedua adalah diminum setelah makan, padahal jenis obat kuat itu biasanya efektif ketika diminum saat perut kosong, tetapi kebanyakan yang terjadi adalah minum obat kuat setelah makan, padahal makanan itu dapat mengurangi keefektifan dari obat kuat, yang ketiga adalah rasa tak sabar, kita tahu untuk laki-laki pasti pengen yang efeknya itu tespleng ataupun manjur, ataupun sekali minum langsung bisa digunakan tetapi pengaturan waktu merupakan hal penting dalam terapi ini sebab, menurut penelitian satu dari enam pria mengaku kalau mereka langsung ke area tempur saat setelah minum pil atau obat kuat padahal hasilnya sudah bisa ditebak adalah mengecewakan karena ketika minum obat kuat itu juga memerlukan waktu optimal untuk berhubungan seksual yang keempat adalah menyerah pada percobaan pertama jika ereksi masih tak optimal setelah minum obat kuat bukan berarti teman-teman gagal sama sekali seharusnya dicoba lagi setidaknya sampai enam kali dalam situasi dan waktu yang berbeda percobaan sebanyak enam kali itu merupakan standar rekomendasi dalam hal terapi menggunakan obat kuat dari hasil penelitian tersebut juga didapatkan 33% pria hanya mencoba sekali dan langsung putus asa sehingga pengobatan menjadi tidak efektif yang kelima adalah hanya mencoba satu jenis obat tiap orang punya reaksi berbeda dengan satu obat dan obat yang lainnya untuk keluhan yang sama pun misalnya obat Viagra ini bisa saja bereaksi pada si A padahal Viagra tidak bisa bereaksi pada si B jadi setiap orang itu memiliki kecocokan pada obat-obat tertentu karena pada suatu penelitian 40% pria itu langsung menyerah begitu gagal pada hasil percobaan pertama menggunakan obat kuat mereka tidak mencoba obat jenis lain walau tak ada bukti pasti soal ini tapi mencoba obat jenis lain patut dicoba karena bagaimanapun tiap orang punya reaksi berbeda untuk satu jenis obat oke segitu dulu video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati